Pemirsa di masa kampanye Partai Perindo semakin kencar membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah dan akses layanan kesehatan gratis di berbagai daerah. Kali ini Partai Perindo melayani masyarakat di Kebun Curug, Jakarta Barat. Kedatangan caleg DPR RI DAPIL Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo. Bersama caleg DPR RI DAPIL DKI Jakarta III, Partai Perindo Cimehong bersama sejumlah caleg lainnya disambut meriah warga kawasan Haji Ismail, Sukabumi Selatan, Kebun Curug, Jakarta Barat. Ribuan warga yang didominasi emak-emak ini berbondong-bondong untuk hadir dalam bazar minyak goreng murah seharga Rp5.000. Sekaligus pengecekan kesehatan gratis untuk warga yang membutuhkan. Ya bincang-bincang saya tadi mengenai kesehatan banyak dari ibu-ibu itu yang mereka tidak rutin untuk periksa. Jadi dengan adanya Partai Perindo ini, ada pemeriksaan gratis, itu mereka senang ya. Senang sekali karena mereka dapat periksa dan dekat dengan. Harapannya makin bagus lagi dari ini gitu, makin nambah lagi gitu. Kesehatan udah, minyak udah. Kalau boleh tuh, apa sih? Kayak sembako yang ada berasnya gitu. Pada kesempatan ini, para caleg Partai Perindo juga menyerap aspirasi masyarakat yang ingin kesejahteraannya meningkat melalui pengembangan di sektor UMKM. Ketika memang kami diberikan amanah dan kami memiliki kursi, maka salah satu program kami adalah akan memperjuangkan anggaran Rp1 triliun untuk pengembangan UMKM di DKI Jakarta. Harapan warga sih kita terus ya, bukan saat ini aja kita mau pemilu ngadain. Kan Perindo juga terkenal dengan gerobaknya, kita mungkin UMKM-nya ya, gerobaknya kita akan support, pelatihan, pelatihan, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga disosialisasikan tentang tata cara pencobosan surat suara pemilu 2024, di mana Partai Perindo dengan nomor urut 16 dan mengajak warga untuk tidak golput. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.